Sekretaris Partai Golkar, Lodewik F. Paulus, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI. Lodewik menggantikan Aziz Syamsuddin yang tersandung kasus WAP. Sekretaris Partai Golkar, Lodewik F. Paulus, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Charifuddin memandu pembacaan sumpah jabatan. Lodewik merupakan politisi Partai Golkar yang juga mantan perwira tinggi militer dan pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lodewik menggantikan Aziz Syamsuddin yang mengundurkan diri karena tersandung kasus WAP. KPK mengetapkan Aziz sebagai tersangka WAP dana alokasi khusus Provinsi Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Aziz juga diduga memberi uang Rp3,1 miliar kepada penyidik KPK, Stefanus Robin 47. Dari Jakarta, Fikirian, Eko Miyadi, Yudi Permana, AINews melaporkan.